Intro Kita harus mencubesti Mencubesti Karena Hal buruknya itu kita sudah tertanam dari kecil Itu hal buruknya Dimasukin cubesti Tapi hal baiknya Kita bisa Memasukkan kembali Program pulang Aku kaya raya Sehat bahagia Aku kaya raya Sehat bahagia Nanti satu sol Satu sol Satu 12 Sampai aku bisa Laling Laling Jadi kenapa harus diulang-ulang Supaya tidak ada penolakan dari pikiran sadar Ketika pikiran sadar lengah Karena itu diulang-ulang Merasa ke dalam pikiran bahwa sadar Maka terjadilah ayat Markus 11.23 Baca kan Baca kan Dengan penuh Keyakinan Sebisa mungkin penuh keyakinan Tapi kalau kamu gak yakin Ya lakukan saja Sampai timbul suatu keyakinan Suatu saat Sudah nulis dari awal Nah Tapi teman di sana Saya lihat Sampai tiga Sampai tujuh Sampai tujuh Sampai tujuh Sampai tiga Kita alami Bisa ulang-ulang Kamu berdoa lah Kalau Ini Gue ngerti Markus 11.24 Syaratnya Syarat terkabulnya Syarat terkabulnya Sebuah doa itu Satu-satu kalimatnya Kurang-kurang kata yakin Makna lho Dan apa saja Apa saja yang kamu minta dalam Doa Dan percaya Kamu sudah mendapatkannya Kalau kamu sudah mendapatkan Apa yang akan kamu rakyat Ketika kamu Mengucapkan Mengingatkan sesuatu Kamu sudah merasa seperti itu belum? Kamu merasa Seperti itu Kamu membayangkan Seolah-olah itu sudah terjadi Tidak rasanya Kalau itu Sampai suatu titik Kamu berada pada titik Benar-benar merasakan Bahwa seolah-olah Apa yang kamu minta itu Sudah kamu terima Rasanya Rasa nikmatnya Rasa bahagianya Rasa senangnya Cepet terkabulnya Karena syarat terkabulnya Sebuah doa sudah terkening Sengomong Yesus Ini aku percaya dari 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 Yesus Yang ngomong Yesus Kenapa kok yang ngomong Yesus Karena ayatnya dibuka dengan Aku berkata kepadamu Dan ini saya ngomong Yesus Terus saya sugesti ikuti Ini aku percaya dari Yesus Ini aku percaya dari Yesus Dalil ini Anwayate Markus 11 23 Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya Itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Ini aku itu Ini aku yang ngomong apa Aku yakin Yang mau ngomong apa yang akan terjadi Maka itu akan terjadi Ayatnya Marko 11 23 Saya ngomong apa yang dikatakannya Yesus Yesus ini guyan Kau orang Kau orang Kau yang ngomong Dia bersungguh-sungguh Ayatnya menipin Sesungguhnya aku Berkata kepadamu Artinya dia bersungguh-sungguh Tidak sedang dalam persahadar sesungguhnya aku ngerti sesungguhnya kan sudah terlanjur dari kecil itu diberikan sugesti yang kurang baik merubahnya apa mas? ya sugesti yang baik hal buruknya kita sejak kecil dapat sugesti yang buruk hal baiknya kita bisa merubah yang buruk itu dengan sugesti yang baik dengan pengulangan aku kaya raya sehat aku kaya raya ini kaya raya itu orang sehat orang bahagia ini mau sehat orang kaya raya ini memang terus kita bahagia kita bahagia kita gak kaya raya sehat ya percuma aku kaya raya sehat bahagia bahagia sehat kaya sukses karena apa? asal tidak bimbang hatinya hati ini aku ngomong-ngomongnya aku gak bimbang tapi percaya bahwa apa yang aku katakan itu terjadi maka hal itu akan terjadi buat oh iya saya ngomong itu Yesus dan dia bersungguh-sungguh ayatnya sesungguhnya aku berkata ini masih ngerti nih bakalan murid-murid ini bakal ngeyel bakal raper coyong ya mas ngalu nek tentang Filipi dengan Filipi ayat kita harusnya berpikir yang enak-enak yang baik-baik berpikirlah yang enak-enak yang baik-baik agar kita mendapatkan yang enak-enak dan yang baik-baik tapi Filipi 4 4 ayat 4 selamat menikmati